Coastal Defense Neptune incaran Indonesia kalah dengan rudal pertahanan pantai ini. Kecil-kecil, cabai rawit. Rudal pertahanan pantai jenis Neptune merupakan Coastal Defense yang namanya sudah melegenda. Kelegendaan dari Coastal Defense Neptune terkenal akibat aksinya yang sudah sukses pada saat perang Ukraina. Diinformasikan WashingtonPost.com, Coastal Defense Neptune diakini menjadi kesuksesan tenggelamnya kapal perang Moskau di Laut Hitam. Atas kejadian ini maka benar saja jika Coastal Defense Neptune jadi alutsita yang mematikan. Sampai-sampai jika Indonesia dikabarkan akan membeli Coastal Defense Neptune dari laman myrecognition.com pada 28 Desember 2020. Dan sampai saat ini belum ada informasi lebih lanjut soal tindakan Indonesia dalam membeli Coastal Defense Neptune. Terlepas dari itu jika Coastal Defense Neptune sebenarnya masih kalah oleh rudal pertahanan pantai yang mendapat julukan kecil-kecil cabai rawit. Diketahui jika rudal Coastal Defense tersebut adalah Strike Master. Dilansir zona Jakarta. Pada 5 Oktober 2022, Strike Master menjadi unit Coastal Defense ringkas. Pasalnya, bentuk ukuran dari Strike Master yang tak begitu besar membuat keunggulan tersendiri dari alutsista ini. Oleh karenanya, Coastal Defense Neptune kalah jika dibandingkan dari Strike Master dari sisi ukuran. Akan tetapi kelemahan dari Strike Master adalah soal kuantitas rudal yang bisa dibawa hanya 2 buah saja. Berbeda dari Strike Master Coastal Defense Neptune TNI yang bisa membawa rudal dalam 1 truk berjumlah 4 buah. Maka dari itu jika ukuran jumlah rudal dari Coastal Defense Neptune lebih diunggulkan daripada Strike Master. Akan tetapi, yang menjadikan Strike Master lebih diunggulkan adalah jerawan yang sangat canggih. Diketahui jika jerawan dari Strike Master adalah rudal seluman naval strike missile. NSM. Pada peluncur Strike Master sudah terintegrasi ke dalam tabungnya sendiri atau launch missile module. Maka dari itu jika Strike Master disimpan dalam dapat diangkut dan ditembakkan dari LMM. Ada dugaan jika proses memuat ulang kendaraan peluncur, Strike Master bisa ditukar dan dimuat dengan cepat. Akan tetapi, setiap LMM Strike Master yang dimuat memiliki berat sekitar 900 kg. Dan berat total peluncur paket Strike Master hanya di bawah 3.000 kg saja. Oleh karenanya Strike Master memiliki kelebihan soal berat yang ringan. Dari berat yang ringan tersebut, maka jelas saja jika Strike Master mampu dikirim dengan cepat. Terutama dengan armada pesawat angkut ke garis terdepan pertahanan menjadi keunggulan Strike Master. Maka dari itu jika Strike Master memiliki kelebihan soal efisiensi waktu dalam pengisian ulang rudal serta pengiriman dengan pesawat. Karena bentuk yang ringkas dari Strike Master menjadikannya sangat unggul. Dan perlu diketahui jika dalam satu baterai Strike Master terdiri dari tiga kendaraan peluncur rudal. Lalu ada juga kendaraan FDC Strike Master serta kendaraan pemasok rudal yang mendukung jalannya operasi. Dan kendaraan radar opsional juga ada dalam satu baterai Strike Master. Itu artinya dalam satu baterai Strike Master terdapat enam kendaraan. Selain itu, Strike Master juga membawa keuntungan karena ukurannya yang sederhana. Dari ukurannya yang sederhana membuat Strike Master mudah disembunyikan. Oleh karenanya, Strike Master sulit dihancurkan karena bentuknya yang ringkas dan sulit dihancurkan. Apalagi kru yang di dalam Strike Master hanya berisikan dua orang saja. Mulai dari komandan serta pengemudi menjadi komposisi dari Strike Master. Itu artinya Strike Master menjadi satu sistem pertahanan pantai yang mengadopsi sedikit pasukan. Dan jika kita lihat bahwa Strike Master berasal dari kendaraan Bushmaster MRAP Australia. Coastal Defense Neptune incaran Indonesia kalah dengan rudal pertahanan pantai ini. Kecil-kecil cabai rawit. Rudal pertahanan pantai jenis Neptune merupakan Coastal Defense yang namanya sudah melegenda. Kelegendaan dari Coastal Defense Neptune terkenal akibat aksinya yang sudah sukses pada saat perang Ukraina. Diinformasikan WashingtonPost.com, Coastal Defense Neptune diakini menjadi kesuksesan tenggelamnya kapal perang Moskau di Laut Hitam. Atas kejadian ini maka benar saja jika Coastal Defense Neptune jadi Alexita yang mematikan. Sampai-sampai jika Indonesia dikabarkan akan membeli Coastal Defense Neptune dari laman MyRecognition.com pada 28 Desember 2020. Dan sampai saat ini belum ada informasi lebih lanjut soal tindakan Indonesia dalam membeli Coastal Defense Neptune. Terlepas dari itu jika Coastal Defense Neptune sebenarnya masih kalah oleh rudal pertahanan pantai yang mendapat julukan kecil-kecil cabai rawit. Diketahui jika rudal Coastal Defense tersebut adalah Strike Master. Dilansir zona Jakarta. Pada 5 Oktober 2022, Strike Master menjadi unit Coastal Defense ringkas. Pasalnya, bentuk ukuran dari Strike Master yang tak begitu besar membuat keunggulan tersendiri dari Al-Sista ini. Oleh karenanya, Coastal Defense Neptune kalah jika dibandingkan dari Strike Master dari sisi ukuran. Akan tetapi kelemahan dari Strike Master adalah soal kuantitas rudal yang bisa dibawa hanya 2 buah saja. Berbeda dari Strike Master Coastal Defense Neptune TNI yang bisa membawa rudal dalam 1 truk berjumlah 4 buah. Maka dari itu jika ukuran jumlah rudal dari Coastal Defense Neptune lebih diunggulkan daripada Strike Master. Akan tetapi, yang menjadikan Strike Master lebih diunggulkan adalah jerawan yang sangat canggih. Diketahui jika jerawan dari Strike Master adalah rudal suluman naval strike missile. NSM. Pada peluncur Strike Master sudah terintegrasi ke dalam tabungnya sendiri atau launch missile module. Maka dari itu jika Strike Master disimpan dalam dapat diangkut dan ditembakkan dari LMM. Ada dugaan jika proses memuat ulang kendaraan peluncur, Strike Master bisa ditukar dan dimuat dengan cepat. Akan tetapi, setiap LMM Strike Master yang dimuat memiliki berat sekitar 900 kg. Dan berat total peluncur paket Strike Master hanya di bawah 3000 kg saja. Oleh karenanya, Strike Master memiliki kelebihan soal berat yang ringan. Dari berat yang ringan tersebut, maka jelas saja jika Strike Master mampu dikirim dengan cepat. Terutama dengan armada pesawat angkut ke garis terdepan pertahanan menjadi keunggulan Strike Master. Maka dari itu jika Strike Master memiliki kelebihan soal efisiensi waktu dalam pengisian ulang rudal serta pengiriman dengan pesawat. Karena bentuk yang ringkas dari Strike Master menjadikannya sangat unggul. Dan perlu diketahui jika dalam satu baterai Strike Master terdiri dari tiga kendaraan peluncur rudal. Lalu ada juga kendaraan FDC Strike Master serta kendaraan pemasok rudal yang mendukung jalannya operasi. Dan kendaraan radar opsional juga ada dalam satu baterai Strike Master. Itu artinya dalam satu baterai Strike Master terdapat enam kendaraan. Selain itu Strike Master juga membawa keuntungan karena ukurannya yang sederhana. Dari ukurannya yang sederhana membuat Strike Master mudah disembunyikan. Oleh karenanya Strike Master sulit dihancurkan karena bentuknya yang ringkas dan sulit dihancurkan. Apalagi kru yang di dalam Strike Master hanya berisikan dua orang saja. Mulai dari komandan serta pengemudi menjadi komposisi dari Strike Master.